Saudara, untuk membahas detail survei ke Pemimpinan Nasional yang dilakukan Lidbang Kompas dan siapa saja, nama-nama yang turut mencuat di lima besar, termasuk faktor apa saja yang akan memengaruhi elektabilitas. Kita akan bahas bersama peneliti Lidbang Kompas, Yohan Wahyu, lalu ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Arya Bima, dan Wakil Ketua Umum Partai Grindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selamat. Selamat malam, Mas Aiman. Saya ke Bung Habib dulu. Bung Habib, ini versi survei ya, karena pemilu tentu lebih tinggi. Versi survei, Pak Prabowo ini yang paling tinggi. Dan saya mendengar bahwa Grindra akan segera mendeklarasikan capres Partai Grindra, ini hanya satu nama, tunggal, Pak Prabowo Subianto. Akankah angka ini menjadi semangat baru bagi Partai Grindra untuk segera mendeklarasikan? Saya tanyakan dulu, apakah dalam waktu dekat ini akan mendeklarasikan capres Partai Grindra? Saya pikir saya tidak dalam posisi untuk mengumumkan kapan, ya, apa namanya pengumuman tersebut. Karena mungkin yang baru menang dibatasi di Pak Sekjen dan Pak Ketua Harian, Pak Submi Dasko. Ini kan sesuatu yang sangat strategis. Cuma memang kalau Anda menyanyakan kader, kami pastikan 100% kader Grindra menginginkan beliau kembali menjadi capres yang dihitung Partai Grindra pada tahun 2024. Pak Prabowo Subianto, tidak ada nama lain, hanya nama tunggal, ya? Tidak ada nama lain, ya. Tidak ada. Dan kabarnya juga, tentu Anda kan di internal, meskipun nanti diputuskan lewat mekanisme Partai, tapi mendengar bahwa di daerah kemudian sudah bergerak, kemudian akan segera mendeklarasikan capres pertama kali bahkan ini nanti. Ya, ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh para pengurus partai di Indonesia, ya, tingkatan dari DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting itu adalah berdasarkan penyerapan aspirasi di masyarakat. Ya. Jadi, itu bukan sekadar ego saja, tapi memang aspirasi yang kami tangkap seperti itu. Dan nanti, ya, kalau kami melihat, ya, ya, tidak ada alternatif lain selain Pak Prabowo. Oke. Saya ingin tanya dulu, nanti pertanyaan sama juga saya akan tanyakan ke PDIP dan juga ke Litbang Kompas. Kalau dibandingkan, ini kan ada tiga nama yang selalu teratas, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anis. Kalau dilihat di Medsos, misalnya, Pak Prabowo kan relatif sepi dibandingkan dengan Mas Ganjar dan Mas Anis Baswedan. Tapi elektabilitasnya meningkat tajam. Apa yang menurut Bung Habib ini bisa terjadi seperti ini? Ada dua hal, ya. Yang pertama, Pak Prabowo itu sosok yang tidak suka gimmick, ya. Tidak suka pencitraan yang bukan gayanya. Sehingga tidak suka, kadang-kadang memang bahkan agak ekstrim, tidak suka publikasi. Itu yang, ya, kan. Pak Prabowo tidak suka publikasi, Anda yakin betul itu, ya? Ya, di satu sisi itu kelemahan, tapi bisa jadi kelebihan, Pak. Di zaman sekarang, ya kan, ketika Pak Prabowo tidak main gimmick-gimmick, tidak main pencitraan, kerja-kerja beliau lebih tersosialisasi ke publik. Publik jadi lebih tahu mengikuti beliau dari kinerjanya. Ya, kan, Pak Prabowo, apa namanya, berkomitmen dalam penguatan pertahanan, ya. Jadi itu, fokus yang menjadi fokus, dan publik lebih mudah melihat, gitu. Makanya elektabilitasnya cukup tinggi. Selain itu, ya, bergabungnya Pak Prabowo di kabinet, itu kami anggap cukup diapresiasi oleh publik. Karena kabinet atau pemerintahan saat ini relatif lebih stabil, ya, dan lebih efektif bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Bahwa membahu Pak Prabowo dengan menteri-menteri lain, dan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, gitu. Oke, itu Anda duga seperti itu. Saya ingin tanya ke Bung Yohan Wahyu. Apakah benar seperti itu? Karena kita lihat ada banyak kemudian di Medsos, belum lagi kalau kita bicara billboard, ya, di mana-mana. Ini sudah mulai 2024. Tapi, ternyata hasil survei mengatakan lain. Apa yang terjadi? Ya, kami melihat munculnya tiga nama besar ini. Bahkan, kalau di total, elektabilitas Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anis ini, hampir 60 persen, gitu ya, total, gitu ya. Artinya, memang ada selisi yang cukup jauh dengan nama-nama yang lainnya. Jomplang, begitu ya? Jomplang, gitu ya. Kalau saya melihatnya sih, ada tiga modal politik ya. Seseorang itu kemudian mampu naik dalam, pamornya naik dalam bursa calon presiden. Yang pertama itu adalah otoritas, ya. Apakah seseorang itu memiliki akses, otoritas terhadap partai? Ini menjadi pintu masuk. Karena memang syarat pencalonan presiden itu memang harus dari partai. Jadi, otoritas ini menjadi sesuatu yang mutlak, harus ada, gitu ya. Poin pertama. Poin kedua, tentu ini adalah... Bentar, Bung Yon. Maksud saya, publik itu sadar bahwa ketika mengusung capres, maka dia harus punya partai, begitu? Mestinya, ya. Karena memang secara regulasi, memang seperti itu, gitu ya. Artinya, poin kedua yang tahu saya sebutkan, selain otoritas itu adalah elektabilitas, gitu ya. Sebentar, maaf. Jadi, artinya begini. Kalau seandainya dia sadar bahwa tokoh yang mungkin dia ingin pilih, tapi tidak punya partai, maka dia bisa beralih ke tokoh lainnya yang memang punya partai? Ya, mau nggak mau. Ketika nanti otoritas partai itu yang kemudian berpegang, mau nggak mau, publik kan nanti akan disuguhkan oleh capres yang sudah disodorkan oleh partai. Saya bertanya lagi, apakah ini juga terkait dengan ajoknya nilai Anies Baswedan, yang memang tidak punya partai dari tiga besar ini? Kalau Pak Gajar punya, Pak Prabu. Kalau lihat tren, ya, sebenarnya semua, hampir semua ini mengalami, hampir semua nama ya, terutama tiga nama besar ini dibandingkan survei Kompas di Oktober, semua mengalami kenaikan, termasuk Pak Prabowo, Pak Gajar, sama Pak Anies. Meskipun memang kalau kita total dibandingkan nama-nama yang lain, memang ketiga nama ini menjadi ibaratnya capres premium, gitu ya. Kalau yang lain ini memang masih di bawah 10%. Hanya tiga nama ini yang di atas 10%, bahkan dua nama, Pak Prabowo dan Pak Gajar, di atas 20%. Artinya apa? Kalau kita lihat dari tiga modal tadi, Pak Prabowo itu memiliki ketiganya. Satu, otoritas. Dari tiga nama itu, satu-satunya yang punya otoritas terhadap partai secara langsung, hanya Pak Prabowo. Kedua, Pak Prabowo punya elektabilitas. Ketiga, rekam jejak Pak Prabowo sebagai Menteri, sekaligus memori publik, Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Nah, ini yang mungkin memberikan insentif popularitas dan insentif elektabilitas terhadap Pak Prabowo. Meskipun kalau Pak Mas Aiman tadi membandingkan di sosmed, ini kan lebih gencar Pak Ganjar dan Pak Ahn berbandingkan Pak Prabowo. Nah, poin ketiga itu yang saya lihat, ada insentif popularitas dan insentif elektabilitas ketika direkam jejak Pak Prabowo, baik sebagai kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, dan rekam jejak beliau yang di ajang kontestasi Pilpres bukan nama baru. Saya pikir memori publik masih melihat Pak Prabowo ini sebagai representasi kontestasi Pilpres sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya memberikan insentif di tiga bagi Pak Prabowo untuk memperkuat rekam jejaknya tadi. Sementara Pak Ganjar dan Pak Anies hanya memiliki dua poin. Yang satu adalah elektabilitas di poin kedua, dan ketiga adalah poin rekam jejak kinerja sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta. Sementara otoritas partai, kedua nama ini masih jauh aksesnya. Itu yang saya lihat pertarungan ke depan itu adalah di poin pertama, siapa yang paling kuat mendapatkan akses otoritas itu yang sebenarnya memiliki tiket lebih besar dalam meraih tiket pencalonan presiden. Saya melihatnya seperti itu, Mas Daimant. Oke, saya ke Bung Aryo Bima. Bung Aryo, ini kan nomor dua Mas Ganjar dan selalu menempati tiga besar. Saya ingin bertanya, penempatan posisi Mas Ganjar dalam survei, bukan hanya Litbang Kompas ya, tapi juga berbagai survei yang kredibel yang lain yang menempatkan Mas Ganjar, Pranowo, kemudian ada di posisi tiga besar selalu. Tidak direstui atau tidak dikendaki oleh PDI Perjuangan sesungguhnya. Bolehkah saya tanya seperti itu? Itu pertanyaan yang tidak mengerti posisi PDI saat ini ya. Oke, jadi gimana? Termasuk Pak Paiman ini. Sang Paiman ini kan. Karena di mana-mana billboardnya hanya Mbak Puan. Tidak ada billboard PDIP yang Mas Ganjar. Ini anu aja, pendrama sasian yang terlalu berlebihan. Sehingga seolah-olah ada kemarin bahkan si pengamat siapa itu? Mas Adi ngomong anak tiri, ada anak emas, dan lain-lainnya. Saya tanya, Pak Adi Prayono, Pak Jokowi itu anak apa? Saya gitu tidak bisa jawab. Maksud saya gini, masalah survei ini kita tidak bisa lepas dari era saat ini ya. Bagaimana itu tetap boleh-boleh saja dan baik-baik saja. Yang tentunya survei akan melihat penjajakan-penjajakan, parameter-parameter, asumsi-asumsi untuk aspirasi publik itu seperti apa. Itu hal yang biasa dilakukan di setiap pemilu ke pemilu. Dan untuk kali ini Kompas menyampaikan hasil survei yang masih dua setengah tahun lagi. Ini menurut saya baik-baik saja dan menurut kami sesuatu yang memang sebagai langkah awal untuk ditradisikan terus menerus untuk melihat bagaimana aspirasi publik dan variabelnya juga harus semakin mendetail. Jadi populasi yang diambil dan keinginan kita berdemokrasi itu apa, terkira-kira pemimpin itu saya harapkan ini akan semakin menjadi pendidikan politik untuk rakyat. Tapi sekali lagi soal urusan PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya berat karena situasi mandat rakyat 19 April 2019 itu kita dikasih tanggung jawab untuk menang Pilpres dan Pilek gitu loh. Dan situasi yang baru saja kita liput hari ini saja, Pak Iman dan Kompas meng-expus habis-habisan tentang langkahnya minyak goreng dan keterjaan minyak goreng. Terus kemudian diikuti dengan harga tempe, kemudian diikuti merangkanya harga daging. Inilah beban-beban kalau sampai pemerintahan kali ini tidak bisa memujudkan demokrasi yang sustansial, yaitu kejahteraan, itu akan menimpa partai kami dan calon kami ke depan. Ini yang Ibu Megawati selalu katakan, mandat rakyat yang dua setengah tahun ini harus kita bereskan, karena rakyat akan mengadili, wang diberi mandat jadi presiden dari partai yang mengusung, dan Pileknya juga menang, kok belum selesai sudah mau mencalonkan kandidat presiden lagi. Ini kan aluamah bahasa jawanya itu gege mongso. Tapi sekali lagi, supaya diskusus publik ini kan mentur-menturkan, puan gandar, kemudian menggatuk-gatukkan, kemudian menganak-anak tirikan dan menganak-anak amaskan. Tapi sekali lagi bahwa Mbak Puan sebagai putra Ibu Megawati dan anggota PDI Perjuangan, sama haknya dengan Ganjar Panowo, sama haknya dengan Nahok, sama haknya dengan Risma yang masuk kali ini di daftar survei. Anda menilai sama Mbak Mas Arya begini, karena begini kan sudah terbuka di media bahwa ada DPD di PDI Perjuangan yang diminta untuk menampilkan sepanduk Mbak Puan, tapi tidak sebaliknya dengan Mas Ganjar. Benarkah itu? Jadi jangan salahkan publik, kalau publik kemudian, oh anak emasnya adalah Mbak Puan, bukan Mas Ganjar. Enggak, itu dinamika di lapangan ya. Itu masuk di efek Ludia Diatmo itu sama Mbak Puan antipati, enggak diapa-apakan juga. Dia ngomong terlalu, kadang ada satu kritis yang memberi dukungan besar terhadap Ganjar, enggak apa-apa. Jadi ada dinamika, tetapi sekali lagi, itu tidak diinginkan oleh partai karena beban berat tanggung jawab terhadap mandat rakyat itu tidak mudah. Masalah minyak goreng aja enggak beres, mau bicara soal presiden ke depan. Ini loh, yang kita harus paham bahwa Ibu Mega ini adalah, dia anak presiden, dia mengalami zaman order baru bagaimana Pak Geternya seorang sosok presiden Suharto, juga mengalami zaman reformasi, mengalami zaman Pak SBY, Gus Dur, Habibie. Saya sangat yakin mandat yang diberikan Ibu Mega ini, referensi untuk tantangan bangsa ke depan itu apa, dan butuh kriteria pemimpin seperti apa yang akan direkomendasikan, itu enggak macam-macam. Bagaimana hubungan survei dengan tiba-tiba persoalan antiwayang dengan narasi seni yang baru dibekali ini? Bagaimana narasi survei dengan hilangnya minyak goreng? Ini adalah satu yang problem-problem real kriteria pemimpin ke depan itu ada seperti sosok seperti apa, tidak hanya masalah popularitas apa yang dipopulerkan, saya kejar. Misalnya tadi kepada Mas Johan, Mas Johan, itu menjadi populer. Apa sih yang dipopulerkan? Bisa-bisa cuma populis. Buis, Pak Prabowo, siapa gandar di dalam tingkat kepopulerannya itu? Menurut saya, dia hanya populis. Popularitasnya itu sebagai seorang gubernur, Pak Prabowo sebagai seorang menhan yang mendapatkan dunggungan tinggi, ini tolong sampaikan ke rakyat, dan tolong ukur variabel untuk memberikan sodoran. Questionnaire itu juga apa? Ini yang saya maksudkan bahwa saya sepakat survei untuk lebih mempunyai tingkat pemahaman kualitatif. Maksudnya gimana? Ini menarik. Jadi Anda tidak meyakini bahwa ini adalah hasil yang kredibel atau bagaimana? Bukan. Saya, populasinya itu standar yang sesuai dengan metodologi ya. Tapi untuk mengarahkan, gini loh, menurut saya, misalnya, PD Perjuangan melihat bahwa persoalan koalisi tidak hanya masalah jumlah orang mendapatkan elektoral. Kenapa misalnya dengan Pak Prabowo? Kenapa misalnya dengan yang lainnya? Itu karena persoalan bangsa ini, persoalan koalisi strategis antara Pak Jokowi dan Kayi Ma'ruf. Misalnya, kekuatan nasionalis dan kekuatan religius agama. Ini akan menjadikan persoalan bangsa. Persoalan menguatkan faktor-faktor diintegrasi bangsa. Apa hubungan survei dengan meningkatnya orang dilarang untuk hormat bendera? Apa hubungan survei dengan larangan orang untuk menyanyikan industri raya? Apa larangan survei dengan banyaknya kesenian-kesenian tradisi masyarakat daerah yang itu didiadakan atau dilarang atau dinegasikan dengan kelompok lain? Ini persoalan-persoalan inilah yang akan kemudian menjadi kriteria pemimpin ke depan. Itu adalah sosok semacam ini. Maksudnya pertanyaannya harusnya lebih bukan hanya soal siapa yang akan dipilih tapi bagaimana si orang ini sosok ini menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah saat ini. Iya. Saat bangsa ini kita harus percaya apa antaman ideologi pantasila? Supaya publik juga bisa tahu bagaimana menilai mereka. Begitu kan? Menjadikan. Bahwa itu nanti jatuh ke Pak Prabowo atau yang lainnya itu ada standar Pak Prabowo mendapatkan setiap persen karena Pak Prabowo termasuk pemimpin yang sosok nasionalis Pancasilais toleran anti terhadap radikalisasi ada tolong jadi di uji situ sedikit saya sebelum mereksegin ke Mas Yohan dulu Mas Yohan apakah hal itu akan ditanyakan atau sudah ditanyakan sesungguhnya? Jadi sebenarnya survei ini tidak hanya menanya siapa presiden yang akan Anda pilih ketika saat ini dilakukan pilpres gitu ya banyak pertanyaan termasuk yang Mas Arya Bima tadi kemukakan ada banyak yang pertanyakan termasuk misalnya problem apa yang sekarang menjadi kebutuhan ke depan isu-isu apa yang semestinya diangkat oleh sosok calon presiden dengan problem dan itu akan ditampilkan besok? Saya pikir banyak kalau mengikuti laporan kompas secara berkala nanti kita akan share soal-soal itu tapi kalau memang dibutuhkan Mas Arya Bima bisa ngopi-ngopi di kompas kita ngobrol tentang bagaimana jadi ada banyak data yang belum dikeluarkan ya banyak isu yang sebenarnya bisa dikupas beberapa hal yang saya sebutkan dan ini sudah ditayangkan juga di liputan kompas terkait ada dua variable utama ketika alasan orang memilih capres nah ini menarik yang pertama yang kuat itu adalah yang ketegasan yang ketiga itu merakyat dua-dua isu ini sebenarnya kan menjadi bukan isu baru gitu ya tapi masih menonjol gitu misalnya ketika ngomong ketegasan itu kemudian representasinya ke Pak Pak Prabowo yang kedua misalnya masalah merakyat representasinya Pak Ganjar misalnya yang ketiga misalnya representasi soal kinerja rekam juga itu misalnya ke Pak Anies meskipun tiga isu ini sama-sama melekat ketiga nama itu tapi isu ini lebih menonjol ke nama-nama itu juga ada beberapa yang derajatnya berbeda artinya itu hanya satu isu banyak kemudian persoalan-persoalan kemasyarakatan yang juga kita tanyakan siapa yang dari persoalan ini tapi kan hari ini saya baca belum semuanya ditampilkan oh iya tentu ada keterbatasan pemuatan ya karena memang medianya terbatas tapi nanti akan dipublikasikan pura-pura begitu ya ya oke nanti jadi sabar Bum Arya cuma yang tidak sabarin bagaimana kemudian ke depan PDIP memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani untuk diajukan ke Capres meskipun ya tadi saya sepakat bahwa sekarang agak agak gak pas untuk membicarakan soal Capres karena masih banyak permasalahan itu kan selalu disampaikan tapi kalau bicara soal survei ini tentu saya harus menanyakan itu satu yang kedua untuk Gerindra apakah kemudian dianggap aman karena popularitas Pak Prabowo paling tinggi sementara nanti ketika Pilpres maka semua popularitasnya akan sama yang paling rendah saat ini adalah Ganjar Pranowo tapi punya elektabilitas yang cukup tinggi apakah nanti pada saat Pilpres akan melambung dan kemudian melampaui yang lain tentu ini menjadi pertanyaan nanti saya akan bahas soal dua hal ini selepas jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam Terima kasih